Pemirsa Tim Operasional Direkturat Resarse Narkoba Pol dan Nusa Tenggara Barat berhasil membekuk seorang penyelundup sabu yang disembunyikannya dalam perutnya. Pelaku nekat memasukkan empat bandel sabu ke dalam perutnya melalui lubang dubur. Pelaku berinisial AK yang berasal dari Sumbawa ini berhasil diringkus petugas saat turun dari pesawat dari Batam menuju Bandara Internasional Lombok, NTB. Direktur Resarse Narkoba Pol dan NTB Kombes Pol Helmi Kuartaku Sumaputra Rauf mengatakan pengeluaran barang bukti berupa empat bandel sabu ini langsung dilakukan di Bandara Internasional Lombok. Hingga saat ini pihaknya masih mendalami siapa pemilik barang itu. Dari hasil penyelidikan pelaku sudah dua kali membawa sabu ke Lombok, NTB dengan upah 5 juta rupiah sekali mengantar barang haram itu. Ada transaksi narkotika ya, sabu-sabu, yang ini menarik. Kalau teman-teman tahu yang kemarin itu menggunakan orang yang buta, kalau sekarang ini modusnya dimasukin dalam perut. Lewat tubur. Langsung dilakukan penangkapan oleh tim dan dilakukan pengeluaran barang itu di bandara. Nah, untuk memastikan apakah masih ada atau tidak, langsung bawa rumah sakit. Dari ronsen tadi. Hasil ronsen memang...